Intro Halo ong, jumpa lagi di channel Dini Auto Detailing Di episode video kali ini Kita semua akan berpisah dengan Hilux pemegang rekor terhancur sepanjang sejarah detailing di Dini Auto Detailing Dari yang awalnya bikin tim kami ngeri-ngeri sedap ngeliat look awalnya yang hancur lebur Sekarang dengan bangganya ngelepasin Hilux ini untuk berkendara bebas di luar sana Dengan kegagahannya yang seperti sekarang Interior yang awalnya bikin pusing dengan suasana kacaunya Sekarang semakin sangat nyaman buat berlama-lama berkendara Gimana tim Dini gelarin kekacauan ini? Saksikan video kali ini sampai tuntas Intro Interior yang kita bongkar beberapa hari lalu memberikan tantangan keras kepada teknisi kami Dari keadaan plafon yang kotor parah seperti ini Nanti kita diwajibkan buat beresin sampai bersih maksimal Yaudah kita cuci karpet-karpetnya dulu Mulai dari cover covernya Cover cover ini sebetulnya nanti tidak kita kenakan lagi Karena ownernya udah order cover baru Karena cover yang ini sudah sangat hancur Jadi ownernya gak mau pasang lagi Tapi karena cover karpet dasar ini nanti juga kita kembaliin ke ownernya Jadi kita cuci maksimal biar pulang nanti gak bawa oleh-oleh lumpur kayak gini lagi Pertama kita semprotkan high pressure cleaner dengan tekanan 120 bar Yang cukup mampu buat ngangkat tanah merah yang sudah mengeras Jadi kita semprotkan hingga benar-benar gak ada gumpalan tanah Meskipun masih sedikit meninggalkan bekas warnanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan kita sikat-sikat agar lebih bersih dan wangi Setelah itu kembali kita bilas dan kita jumur di bawah terik matahari sampai benar-benar kering Sebelum nanti kita pasangkan karena kalau tidak kering nanti malah menibukan bau yang apek Proses yang sama kita lakukan buat karpet dasarnya Karpet dasar yang sudah ditinggal di tanah merah para ini kita semprotkan juga menggunakan high pressure cleaner hingga benar-benar bersih Sebelum nanti kita sikat-sikat juga dan dijemur seperti kawannya tadi Tuh kan separah ini kondisinya sampai limbah yang dikeluarin bisa bikin workshop kami jadi lahan pertanian Tentu saja dengan plafonnya Kita bersihkan juga menggunakan high pressure cleaner tapi dengan tekanan yang lebih rendah supaya plafonnya tidak memet Apa itu memet? Ya pokoknya sudah rapuh Tapi sebelum menyemurutan ini kita lumuri dulu cairan pelarut biar kotorannya bisa lebih mudah dimetersikan Kemudian buat door trimnya kita tembak juga pakai high pressure cleaner Karena permukaan door trim ini banyak didapati lumpur yang susah diangkat dengan sponge magic saja Tapi sebelum itu tombol-tombol ataupun komponen kelistrikan yang ada di door trim sudah kita lepas biar gak rusak Dan selanjutnya kita sikat-sikat biar lebih efektif pengangkatan tanah liatnya Gak bayang mas pakai sikat itu Gak bayang mas pakai sikat itu Gak bayang mas Iya tak Gak bayang mas Asli kacau banget sih. Di dalam bagian trim yang biasanya untuk mobil-mobil pada umum ya. Hanya kita dapati debu atau paling banter kerak-kerak. Lah ini malah kita dapetnya bahan baku batu batah. Untung belum mengeras. Coba kalau udah bisa minum paramek lagi kita. Ini adalah jog-jog dari luk. Kita lepas covernya. Harus begini kondisinya. Dan ini proses kita melepasnya. Jawarannya kayak gini loh. Ini kalau nggak dilepas bersihnya sulit. Cover-cover jog kita bongkarin karena kondisi yang sangat kacau pake banget. Apalagi nanti ownernya juga request kalau covernya nggak usah dipasang lagi. Dan mungkin mau dipeselin cover yang baru. Mungkin sih. Yaudah kita bongkar semuanya lalu kita bersihkan secara terpisah. Selamat menikmati. Kenapa jog-jognya di sprayer, mas? Kenapa? Kenapa jog-jognya di sprayer? Karena setorannya itu selalu menjadam. Biar bersih ya? Biar bersihkan. Kenekah? Masimal. Emang di sikat-sikat kayak biasanya nggak kuat? Oh, nggak kuat. Kenekannya banyak, tapi... Untuk kaki jog-jognya kita lepasin juga karena nanti mau kita cat biar sembuh dari karat. Kita rempelas buat menghalusin permukaan rangka jog dari karat-karat. Kemudian baru kita cat biar lebih bersih dan menutupi karatnya. Itu yang perlu ditutupin apa? Rel yang masuk. Relnya ya? Iya. Oh, ini rel? Macet dia. Relnya biar kalau ditutupin ini nggak macet ke. Kalau sudah begini, jog bisa lebih awet lagi. Sekarang kembali kita pasangin seperti semula. Sekarang kita masuk dalam kabin. Tebut tanah liatnya menyebar luas di area interior termasuk bagian dashboard. Maka itu kita detailin dengan kitok luas, dengan cairan APC, dan dibantu dengan hot steam biar keraknya lebih lunak dan mudah diangkat. Proses ini kita lakukan di bagian yang menyelit-nyelit di seluruh bagian dalam kabin. Kita flashback di area basah sejenak, di mana proses sebelum kita lapisi anti-karat. Untuk lantai dasar yang jadi sawha ini, kita bersihin dulu dari lumpur-lumpurnya. Sebenarnya cara seperti ini cukup bahaya kalau nggak tahu ilmunya, karena banyak soket-soket pengkabelan rawan, apalagi di redak air kayak gini. Dan kayak gini hasilnya sementara. Dan sudah cukup bersih dan nanti kita lanjut detailing semaksimal mungkin. Oh ya, ini untuk bagian interior yang kemarin peregamnya itu, apa namanya, peregamnya memet atau udah lapuk. Ini kita perbarui lagi, karena beliau kita tawarkan buat memperbarui peregamnya yang lapuk itu. Jadi kita mau, kita sesuaikan buat peregamnya ini, baru nanti dipasang. Kan dia di karpet dosar. Nah, rantainya sudah kita baling juga. Dan ini sisa karat-karat yang nggak bisa hilang. Dan solusinya cuma harus di-repan. Tapi karena kemarin anti-karat, kita sudah anti-karat di bagian bawah itu, itu sudah cukup aman buat melindungi kabin dari karat-karat suatu saat. Apalagi setelah ini, ada karpet dosar cover dari kalep. Jadi untuk menahan air dari atas. And next, setelah kita pastikan bersih maksimal, bagian interior kita kembalikan ke tempatnya semula tanpa ada yang tertinggal. selamat menikmati. Sejujurnya kita bersihkan juga dengan menimpakan head pressure cleaner bertekanan 120 bar biar nuda-nuda daki dan numpurnya bisa di-intraksi lebih maksimal. Memang enak banget kalau punya alat yang lengkap kayak gitu. Jadi pekerjaan bisa lebih mudah dan lebih terbantu. Oke, hidup ini kita cuci sebelum kita poles-poles eksteriornya. kondisi cat di hidup ini cukup baik karena ada beberapa bagian yang sudah pernah di-repair ulang. di mana yang biasanya kita kompon-kompon untuk menghilangkan jamur-jamur air yang bikin kusam, sekarang di mobil ini kita gunakan buat menghilangkan jamur kuning akibat lempung-sempung tambang. di bagian pengkaretannya banyak juga tersimpan lumbur-lumbur jadi kita bersihkan biar hasilnya gak setengah-setengah gimana pun caranya pokok mobil ini genuan harus bener-bener bersih maksimal. Ini juga kita harus ngepertin karet-karet kacanya ini. Wah ternyata karpetnya bisa bersih maksimal seperti baru lagi. iya karena ini di belikan baru. Oh iya. hehehe karpetnya ini kita bersihkan sampai bersih seperti baru lagi nih. jadi bekas-bekas lumpur itu wah hilang ini cuma di DINA Auto di TELIC yang bisa kayak gini. Gara-gara-gara-gara-gara-gara-gara-gara-gara-gara-gara-gara-gara-gara-gara. Akhirnya oleh garapan ini aneh. remuk udah semuanya. Gara-gara-gara-gara-gara-gara-gara-gara-gara-gara. Dapet kerjaan gini lagi gimana mas? Ah syukurin mas ini. Syukurin ya. Syukurin lu gitu. Oke jadi ini karpet dasar yang... Ownernya itu order. Terus suruh makaikan yang baru. Ini penggore ini supinya dapet? Pakai tok. Pakai tok. Mereka kurir. Sehingga kurir mas. Itu dilubangin. Biar bisa dimasukkan. Kenapa aku nak tok kue kok? Aku tok mas ini loh. Ini apa mas? Kok dilubangin mas? Tempat baut. Tempat baut. Tempat baut. Itu di silet-silet. Kan mana rusak tau mas? Coteng aku. Eh, baut yang kemarin dal gimana mas kabarnya mas? Beres. Beres gimana? Ini dah. Dalas. Loh ini yang kemarin putus di dalam tuh ya? Iya. Putus di dalam. Putus di dalam. Putus di dalam. Tapi itu bukan ceret di dalam. Hehehe. Sama yang ini? Iya. Oh ya. Kita sepil gimana cara kita nyopotnya ada di sini. Itu kita ke rekanan kita. Tukang las. Pusut. Pusut. Gah. Chih. Paincjudar. Tarima. Manajin. Hebat. Piang. Poison. range. selamat menikmati sudah beres pak? aman ya? aman loh, udah ganteng lagi apapun masalahnya Pak Yanto solusinya yang bikin ngecew apa sih? berbelajar oke sudah beres bautnya kita cepetin semua jadi nanti di chat mas ya chat lagi ya itu yang itu juga sudah sekarang waktunya kita kembali ke workshop aman terimakasih Mister Yanto silahkan ngopi sekarang kita spill bagian dashboardnya ini sudah terbebas dari kenapa saya anj** saya jelas ini c** jadi untuk kotoran-kotoran debu yang disini itu sudah kita detailing semua termasuk yang paling parah kemarin di bagian ini apa mas namanya? bagian kaki-kaki mas ganteng kaki-kaki maksudnya ini ini bagian tempat blower laci di dalam laci itu kemarin sini powen banget nah sini kita terangin dengan ISO 6400 aparaturnya 3,5 dan shutter speednya 30 jadi memang kondisi kameranya seperti ini syukuri aja ini untuk apa namanya lumpur-lumpurnya sudah dibersihkan yang kemarin masuk-masuk sini kita wap-wap kita gosok-gosok sini di bagian filter ini AC hanya sudah dibersihkan mending semua ini pokoknya setelah seluruh interior berhasil bersih maksimal kembali kita pasangkan ke tempatnya semula masanya yang serius ya jangan sampai ada klip-klip yang kurang terut atau mahal tidak terpasang nanti kalau gak tepat pemasangannya malah geter-geter waktu dikejarain untuk klip-klip yang rusak juga kita pasangin yang baru gimana? kurang enak gimana lagi kita itu? uuuuh setelah beres semua step pemolesan dan pemasangan pada interiornya lanjut kita mandiin si Hilux ini buat ngebersihin residu-residu dari proses detailing tadi tapi sebelum itu kita revisi dulu pada bagian kaki-kaki Hilux yang masih kurang maksimal banyak lumpur pada kondisi ini gerak lumpur pada roda-roda Hilux muncul lagi setelah mengering jadi terpaksa kita balik lepasin roda-rodanya buat kita bebasin dari sisa-sisa gerak lumpur yang dari awal sudah susah banget diilangin kali ini kita mau pakai cara yang lebih ekstrim kita sikat dengan machine board atau entah apa namanya pokok gini prosesnya di proses ini harapan kami bisa ilang semua kerak-kerak lumpur yang tersisa kita sikat-sikat terus sampai benar-benar bersih dan benar-benar pengerjaan yang super capek di sela-sela kesenggangan kita kerjain bos kita buat ngerasain sulitnya ngebersihin roda-rodanya kita ulang-ulangi terus penyikatan seperti ini sampai benar-benar sudah gak bisa dibersihin lagi ya sudah maksimal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian 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 gimana rasanya kemudian ini haylux sudah ready dicuci habis dicuci ini bagaimana sangat melelahkan sangat melelahkan ya tapi saya lelah tapi lelah ya habis ini mau diapain gini gini lak dulu pakai microfiber ini oke setelah kita cuci bersih baik ruang mesin dan bodinya kita keringkan menggunakan lap microfiber towel kok lap microfiber towel bukan ini handuk kita gunakan microfiber towel yang sangat lembut ini biar pengeringannya tidak menimbulkan baretan baru wah batnya sudah bersih sekali tapi ini masih kuning gimana ini mas ya cate ini mas kalau kamu bisa dicatkan lagi itu catnya ya maksudnya catnya sudah kuning iya mas jadi ini ini sudah tidak bisa lagi sudah tidak bisa lagi ya tidak bisa nanti bisa-bisa ini catnya lebih bodak malanya dan ini itu kondisi dari balik kap mesinnya sudah mulai bersih yang kemarin kayak gini sekarang jadi bersih pokoknya dan kondisi ruang mesinnya sudah benar-benar terbebas dari lumpur terima kasih terima kasih untuk kacanya kita finishing dengan glass coating menggunakan rain clear by Unelco USA fungsi dari glass coating ini biar permukaan kaca memberikan polakan air atau hydrophobic efek sehingga air dapat dengan mudah mengalir tanpa terendap dan mengganggu visibilitas kita saat bergendara apalagi kalau kena musim hujan paling tidak kita bisa lebih leluasa melihat jalan raya apa saja yang kita butuhkan untuk pengaplikasinya lap lapnya dua ini yang basah ini basah dan ini kering ini kering oke oh pastinya SIPR nya oke nah caranya disemprot-semprotkan saja di lapnya dan diratakan seperti ini untuk coatingnya juga kita beri soft coating dengan SIPR nano keramik sama seperti glass coating tadi soft coating ini bisa memberikan efek hydrophobic juga meskipun gak sesangar CO1 CO3 maupun CO3 dari nano keramik juga akhirnya setelah merintih-rintih mengerjakan proyek yang perih bersusah-susah mengembalikan kondisi mobil yang parah dengan kondisi yang bener-bener hancur baik bagian kaki-kaki, ruang mesin, interior, eksterior, dan hancur semuanya akhirnya kami bisa menghilang nafas panjang karena bekas kulit tambang satu ini jadi kembali ganteng maksimal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di proyek-proyek menarik lainnya. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya juga. Terima kasih banyak kepada pemilik Toyota Hilux X Tambang ini yang sudah mempercayakan pemerjaan mobilnya kepada kami. Terima kasih banyak juga kepada penonton di depan layar yang selalu setia metengin proyek-proyek menarik dari kami. See you di next video. Salam pinjolong dan bye. selamat menikmati. selamat menikmati.